Gubernur Jawa Tengah, juga yang merupakan baca pres dari PDIP, Ganjar Pranowo, berencana menemui perwakilan kelompok buruh di peringatan media hari ini. Pertemuan ini guna mendengar aspirasi dan tuntutan para buruh yang beruncuk rasa hari ini. Ganjar Pranowo direncanakan bertemu dengan Presiden Konfederasi Buruh serta 11 Ketua Umum Federasi pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sore ini. Pertemuan digelar di kantor perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Jakarta. Kita perbuah informasinya bersama dengan jurnalis B Universe Ishan Ali dari kawasan Dermawangsa, Jakarta Selatan. Ishan, selamat sore. Boleh Anda gambarkan kepada kami dari lokasi Anda melaporkan seperti apa situasi di sana dan apakah Ganjar Pranowo juga termasuk sudah bertemu dengan perwakilan buruh di MED hari ini? Ya baik, selamat sore. Stefani dan Rolando dan Komir Sabi TV tentunya. Speksi kita ketahui bersama pada hari ini 1 Mei 2023 diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau MED. Berbagai ribuan bahkan organisasi buruh maupun pariresi buruh sejak pagi sudah melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan berbagai tuntutan. Salah satu agendanya yakni menemui Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal sama Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Ganjar Pranowo di kantor Provinsi Jawa Tengah di Jalan 8 Jawa Tengah nomor 11 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Pada awalnya diagendakan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat pertemuan antara Ganjar Pranowo dengan pimpinan ikan buruh yang usai melakukan unjuk rasa di istorah Senayan Jakarta. Namun pada sampai saat ini pukul 16.00 lewat 7 waktu Indonesia Barat belum tampak kehadiran dari para pimpinan organisasi buruh. Tadi juga sekitar satu jam yang lalu, Gubernur Jawa Tengah juga sempat menyapa wartawan dan mengkonfirmasi akan menerima perwakilan pimpinan Federasi Buruh. Dan sampai saat ini tadi juga kami juga sudah menanyakan saat ini sedang dalam menuju perjalanan. Di antaranya akan menemui Gubernur Jawa Tengah yakni Presiden Konfrederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Saeed Iqbal dan juga Presiden Konfrederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPFD Andi Dhani Lena Weah yang bersama 11 pimpinan konfrederasi buruh yang akan menemui dan sekaligus menyampaikan aspirasinya kepada Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo. Dan saat ini saya juga tepat di kantor Provinsi Jawa Tengah di Jalan Terapan Carbuah nomor 11 dan puluhan wartawan juga sejak tadi sudah menunggu untuk meliput bagaimana nanti pertemuan antara pimpinan organisasi buruh dengan Ganjar Pranowo. Dan sampai saat ini juga belum dipastikan apakah nantinya pertemuan ini dilakukan secara terbuka ataupun tertutup karena kami masih menantikan kedatangan dari 11 pimpinan organisasi buruh di sini, di kantor perwakilan Provinsi Jawa Tengah Kebawaran Baru. Dan ketika kita ingin melihat ada 60 tutan dari organisasi buruh dalam tuntuan di pada hari ini, pada hari buruh internasional. Salah satu yang menarik adalah poin ke-6, yakni pilih Capes 2024 yang pro buruh dan kelas pekerja. Ini adalah salah satu tuntutan yang disampaikan para buruh, ribuan buruh pada hari ini. Dan salah satunya mengandindakan pertemuan dengan Ganjar Pranowo. Dan kami pun juga akan terus meng-update apa nanti hasil pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama dengan 11 pimpinan organisasi buruh. Stefani Mungkin Anda sudah mendapatkan informasi atau mungkin juga sudah berbincang lalu telepon untuk tahu apa saja agenda besar sebenarnya di demo buruh hari ini dan juga apakah 6 tuntutan tadi hanya itu saja yang akan disampaikan dalam pertemuan bersama Ganjar atau ada poin-poin penting lainnya yang akan disampaikan? Baik Stefani, sejauh ini kita tahu bersama nantinya akan disampaikan 6 tuntutan. Yang pertama adalah cabut Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja. Kedua, cabut paroling threshold sebesar 4 persen dan presidential threshold sebesar 20 persen. Ketiga, yakni reforma agraria dan kedawatan pangan. Keempat, yakni sahkan RUU perlindungan pekerja rumah tangga maupun hapus outsourcing dan tolak upah murah. Yang kelima, yakni tolak RUU kekehatan. Yang keenam, pilih capes yang pro buruh dan kelas pekerja. Yang poin nomor 6 ini sekaligus menarik karena organisasi buruh telah menyelenggarakan aksi unjuk rasa sejak pagi. Dan pada sore ini dijadwalkan dan diagendakan langsung menemui Gubernur Jawa Tengah sekaligus takal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Peranowo. Jadi, setelah unjuk rasa melakukan aksi Long March dari Tanah Negara ke Istora Penayang saat ini. Dan pimpinan buruh, Presiden Partai Buruh juga sedang menuju ke sini, yakni di kantor perwajaran Provinsi Jawa Tengah di Jalan Kapanca 2 nomor 11 ke Bayoran Baru, Jakarta Selatan. Jadi, untuk saat ini yang bisa kami konfirmasi kepada publika di TV, yakni penyampaian 6 tuntutan. Yang salah satu tuntutan poin ke-6 yang menarik adalah pilih capres 2024 yang pro buruh dan kelas pekerja. Dan kami pun juga masih akan menunggu kedatangan Presiden Partai Buruh, Syekh Iqbal, dan bersama 11 organisasi PT dan Partai Buruh lainnya di kantor Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Baru, Jakarta Selatan ini. Kita tunggu nanti pertemuan antara Ganjara Pranowo dan juga Perwakilan Buruh. Terima kasih. Rekan kami, Jurnalis B Universe, Ishan Ali, melaporkan langsung dari kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.